Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 agar jangan sampai pahala yang kita dapatkan sepanjang beramal menjadi hilang dan itu bisa terjadi ketika kita melakukan perbuatan pembatal pahala ibadah seperti melakukan perbuatan kesyirikan atau berbuat kezoliman yang nantinya ini bisa menggadaikan amal ibadah yang telah kita lakukan pahalanya diberikan kepada orang yang kita zalimi makanya hadirin makan Allah dulu para sahabat berpesan pun liqabulil amal asyaddahtimaman minal amal jadilah manusia yang lebih perhatian terhadap diterimanya amal melebihi perhatian kalian ketika beramal itu sendiri banyak diantara kita yang berusaha untuk menjaga agar amal kita diterima oleh Allah dalam arti kita mengamalkan syaratnya wajibnya rukunnya dan kita meninggalkan pembatalnya namun mungkin jarang diantara kita yang perhatian begitu selesai beramal kita menjaga jangan sampai amal kita menjadi hilang bahwa kita menjadi hangus kemudian hadirin beramal Allah di kesempatan kali ini sesuai dengan tema yang disampaikan kita akan membahas salah satu kajian bab fikih yaitu fikih harta keluarga ini bukan kajian fikih keluarga beda antara kajian fikih keluarga dengan fikih harta keluarga fokus kita adalah seputar harta yang ada dalam rumah tangga sebelumnya kita kasih pengantar tentang pembahasan masalah fikih hadirin bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pembahasan masalah fikih ruang lingkupnya itu mencakup empat bidang pokok jadi anda menjumpai kita fikih yang tebal-tebal itu sebenarnya cuma membahas empat hal yang pertama fikih ibadah yang kedua fikih muamalah yang ketiga fikih usrah yang keempat fikih kodok wal jinaya saya ulangi karena nyatetnya kurang cepat yang pertama fikih ibadah fikih yang membahas seputar masalah ibadah maktuh dan fikih ibadah ada enam pembahasan pokok enam pembahasan pokok fikih ibadah pertama toharuh yang kedua sholat kemudian lanjutannya seperti ada dalam rukun islam sholat zakat puasa haji satu lagi fikih jihad jadi jihad dimasukkan dalam kajian seputar masalah ibadah kenapa jihad masuk ibadah karena jihad adalah siahatul mu'min pengembaraan yang diajarkan oleh syariat bagi orang mu'min kita mengembara dan kita diajarkan untuk mengembara tapi bentuknya bukan jauhlah bukan dari satu masjid ke masjid yang lain tapi kita mengembara dengan cara berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua adalah fikih mu'amalah dan fikih mu'amalah ada dua pokok bahasan yang pertama adalah pembahasan seputar akad mu'awadah yaitu akad yang tujuannya untuk mencari keuntungan bahasa ringkasnya akad komersil seperti jual beli sewa-menyewa anda menjadi karyawan akad mu'awadah akad yang tujuannya untuk komersil dan semacamnya kemudian yang kedua adalah akad tabarru'at akad tabarru'at akad yang tujuannya murni sosial kita mengenal ada akad korp hutang pihutang ada pinjam meminjam termasuk diantaranya infak sedekah kemudian sebenarnya masuk diantaranya adalah hibah dan hadiah kemudian berikutnya adalah fikih usrah fikih keluarga pembahasan fikih yang mengupas tentang bagaimana berkeluarga dari mulai cara pembentukan keluarga sampai pembubaran keluarga dan bentuk pembubaran keluarga itu adalah talak baik terjadi karena kematian atau terjadi karena birok perpecahan karena cerai dan ketika itu terjadi karena kematian atau karena perceraian berarti ada konsekuensinya seperti pembagian warisan atau pembahasan seputar apakah ada gonoh gini ataukah tidak kemudian yang keempat adalah fikih kodok wal jinaya fikih seputar hukum peradilan dan tindak kriminal dalam islam disitu kita mengenal ada ada hukuman hukuman hak dan hukuman takzir hukuman hak adalah hukuman yang ditetapkan oleh syariat ada potong tangan bagi orang yang mencuri ada apa lagi cambuk bagi yang berzina apa lagi yang keempat fikir apa tadi fikir kodok wal jinaya fikir seputar peradilan dan tindak kriminal dalam islam disitulah kita mengenal ada hukuman hak apa itu hukum hak hukum yang telah ditetapkan oleh syariat hukum yang ada dalilnya dalam Al-Quran atau hadis seperti potong tangan bagi pencuri cambuk bagi orang yang berzina sebelum menikah atau bagi mereka yang menuduh orang lain berzina haddulqadah atau bagi mereka yang minum khamer atau bagi mereka yang menuduh orang lain dengan tuduhan dusta haddulfiryah kemudian ada juga yang bentuknya rajang kemudian ada yang bentuknya pembunuhan dan seterusnya baik makanya jamin belakang Allah ketika ada orang yang membahas seputar masalah islam namun yang dikesankan dari syariat islam tegakkan syariat islam tapi sering yang dikedepankan adalah masalah kisos masalah potong tangan masalah cambuk ini baru sepersekian dari bab pike yang dia kedepankan baru sepersekian dari bab pike masih ada bab pike yang lain yang tidak dia tonjalkan makanya ini bukan mewakili islam secara keseluruhan karena itulah jika ada orang yang mengesankan islam hanya seputar masalah ini ini belum mewakili ajaran islam secara keseluruhan kemudian hadirin makan Allah terkait fikih keluarga karena pembahasan kita masuk dalam kajian fikih keluarga fikih keluarga tadi istilahnya apa fikih usrah fikih usrah terkait fikih usrah disitu ada konsekuensi ketika orang berkeluarga baik ketika keluarga itu masih terbentuk atau ketika terjadi pembubaran keluarga dan konsekuensi itu adalah kaitannya dengan masalah keuangan nah itu yang nantinya akan kita bahas bagaimana keuangan yang diajarkan dalam islam terkait masalah keluarga disini yang sudah terpampang ada lima satu tentang napkah berikutnya hadiah hibah dan yang berikutnya wasiat yang terakhir tentang masalah warisan namun saya mohon maaf karena warisan membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga insyaallah di kesempatan siang hari ini tidak kita bahas insyaallah tidak dibahas baik bapak ibu yang terbakan Allah subhanahu wa ta'ala kita awali tentang masalah napkah keluarga apa pengertian napkah napkah secara bahasa dari kata napakah yang artinya habis karena itu disebut napkah disebabkan karena dia ketika digunakan habis pakai sesuai dengan kebutuhan anggota keluarga makanya ketika anda beli makanan lalu anda makan sendiri hakikatnya kita sedang memberikan napkah untuk diri kita berpahala gak berpahala gak berpahala atau tidak berpahala jangankan memberikan untuk diri kita sendiri memberikan napkah untuk orang lain berpahala bahkan memberikan sesuatu kepada binatang itu berpahala nabi nabi sallallahu aleyhi wasallam pernah mengatakan semua aktivitas mempertahankan hidup makhluk yang hidup disitu ada pahalanya dan ini boleh disampaikan ketika ada orang yang bertanya kalau saya memberikan makanan kepada anjing apakah saya dapat pahala kata rasulullah sallallahu sallam memberikan makanan kepada makhluk yang hidup sehingga dia bisa berlangsung hidup lebih lama disitu ada pahalanya jika ngasih makanan kepada binatang bernilai pahala secara syariat apalagi memberi makanan kepada manusia dan jika memberi makanan kepada manusia yang jauh hubungannya dengan kita orang lain tidak ada hubungan apapun dengan kita bahkan sampai pun orang kafir diberi pahala oleh Allah apalagi memberi makanan kepada orang yang dekat dengan kita seperti istri anak-anak kemudian keluarga yang ada di sekitar kita apalagi yang diberi makanan adalah kita sendiri makanya jamaat belakang Allah memberi makanan kepada semua ini sehingga mereka bisa bertahan hidup termasuk diantara amal yang ada nilai pahalanya cuman begini sesuatu itu bisa bernilai pahala jika diiringi dengan niat jika diiringi dengan niat disini ada yang punya hewan piaraan ada yang punya kucing barangkali ya ada yang punya kelinci ada yang punya burung dan seterusnya anda ketika ngasih makan kehewan piaraan ada gak niat untuk mempertahankan agar dia tetap langsung hidup lama kalau ada niat semacam itu insyaallah ada pahalanya apalagi jika ada tambahan niat saya memberi makan ini dalam rangka mengamalkan hadis nabi s.a.w. memberi makan kepada setiap makhluk yang hidup ada nilai pahalanya sehingga anda disamping punya hewan piaraan sebagai hobi anda juga bisa menulang pahala setiap hari ketika memberi makan kepada mereka kemudian pengertian nafkah secara istilah adalah harta yang bisa digunakan untuk menegakkan keadaan manusia dalam ukuran normal tanpa pemborosan nafkah secara istilah adalah harta yang kita berikan agar orang itu bisa bertahan hidup secara normal tanpa pemborosan karena itulah nafkah bagi masing-masing tempat dan kondisi berbeda nafkah untuk Jogja berbeda dengan ukuran nafkah Jakarta berbeda lagi dengan ukuran nafkah ketika di luar negeri karena bisa disebut sebagai nafkah yang sah secara syari dalam arti dia sudah mengukurkan kewajiban ketika orang yang diberi nafkah bisa hidup secara normal sesuai dengan kondisi masing-masing lingkungannya kemudian hadirin yang dimulakan Allah tentang hukum memberi nafkah para ulama menyebutkan memberi nafkah menjadi wajib karena tiga sebab memberi nafkah menjadi wajib karena tiga sebab yang pertama memberi nafkah karena sebab pernikahan dan memberi nafkah karena sebab pernikahan itu ada berapa orang yang pertama istri selain istri siapa kalau anak kan keturunan kekerabatan ya orang tua orang tua kekerabatan selain istri siapa ya tampil istri dua istri tiga kan gitu ya tapi semuanya istri mertua wajib dinafkai tidak wajib anak tiri wajib dinafkai tidak wajib dinafkai tidak wajib yang wajib menafkai adalah keluarga suaminya jadi kalau misalnya ada janda suaminya meninggal lalu janda ini nikah lagi padahal dia sudah punya anak siapa yang menafkai anak ini keluarga suaminya meskipun ibunya sudah nikah lagi karena tanggung jawab nafkah itu kepada kepala keluarga dan penggantinya bukan kepada istri dan pasangannya bisa jadi ketika dia sudah menikah lagi punya suami yang baru maka suami yang baru ini tidak nanggung nafkah untuk anak diri karena itu nafkah untuk hubungan karena sebab hubungan pernikahan hanya satu yaitu istri kecuali kalau istrinya lebih dari satu kemudian yang kedua karena hubungan kekerabatan dan hubungan kekerabatan itu ada dua ada asel ada farak ada asel ada farak asel itu orang yang memiliki hubungan kekerabatan di atas kita orang tua kakek nenek dan terus seterusnya ke atas kemudian farak adalah orang yang memiliki hubungan kekerabatan di bawah kita anak cucu dan seterusnya ke bawah baik keedahnya jika ada orang yang lebih tinggi dibandingkan kita yang bisa memberikan nafkah kepada orang yang lebih tinggi lagi maka kita tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah apakah kita punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada kakek jika masih ada bapak kita tidak wajib karena itu tugas bapak tapi jika bapak tidak ada dan tidak ada saudara bapak yang memberikan nafkah kepada kakek maka cucu punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada kakek sebaliknya apakah seorang kakek punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada cucu jawabannya tadi jika ada yang satu lapis di bawahnya yang lebih dekat dengan dia maka dia tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah jika bapaknya masih ada maka kakek tidak punya kewajiban memberi nafkah karena ini tugas bapaknya tapi kalau bapaknya sudah meninggal maka nafkah cucu ditanggung oleh kakek sehingga nafkah karena hubungan kekerabatan atas dan bawah itu mengikuti alur hirarki sekarang saudara apakah kita punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada saudara kita hubungan dengan saudara sebabnya apa sebabnya orang tua jadi ini misalnya saya orang tua saya ini saudara saya makanya saya nyambung ke saudara saya adalah naik dulu baru ke samping maka saudara saya ini menjadi kewajiban nafkah saya jika sambungannya ini putus tapi kalau ini masih ada saudara ditanggung oleh atas saya dan ketika atas saya masih bisa memberi nafkah karena beliau masih hidup orang tua masih hidup masih sehat bisa bekerja dengan baik maka yang menanggung nafkah saudara saya adalah orang tua dan bukan saya kecuali kalau beliau sudah tidak bisa lagi memberi nafkah misalnya sudah tua sudah tidak punya penghasilan sehingga saudara saya juga butuh bantuan maka disitulah posisi saya harus memberikan nafkah kepada saudara baik kemudian yang ketiga adalah karena kepemilikan apa yang siapa yang kita miliki sementara dia di posisi makhluk sebagai makhluk hidup ada dua ada yang berakal dan ada yang tidak berakal kalau yang berakal seperti Buddha yang tidak berakal contohnya adalah binatang maka semua makhluk hidup yang dia berada di bawah kepemilikan kita kita punya kewajipan memberikan nafkah kepadanya anda punya sapi anda punya kewajipan memberikan nafkah kepada sapi punya anjing boleh gak punya anjing selama digunakan untuk hal yang mubah boleh ya untuk menjaga atau untuk berburu atau punya kucing atau punya kelinci atau hewan piaraan yang lainnya anda punya kewajipan untuk memberikan nafkah kepadanya ketika bapak ibu mengenal apa sebab kita punya kewajipan untuk memberikan nafkah disamping ini masuk dalam kajian seputar masalah pikih harta keluarga ini juga masuk kaitannya dengan masalah siapakah yang boleh menerima zakat kita ada orang yang bertanya apakah kita boleh memberikan zakat kepada saudara maka jawabannya saudara kamu itu termasuk orang yang wajib kamu menafkai atau tidak jika dia bukan termasuk orang yang wajib kamu menafkai maka kamu tidak punya kewajiban untuk atau kamu tidak diperbolehkan memberikan zakat kepadanya kenapa karena zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib kita nafkai jika kita memberikan zakat kepada orang yang wajib kita nafkai ada sebagian zakat itu yang manfaatnya kembali kepada diri kita misalnya ada orang memberikan zakat kepada istri padahal jatah istri itu dalam sehari di jakarta berapa biasanya sehari tidak punya pengalaman oh belum sehari berapa di jakarta 100 cukup 100 ya kalau di jogja 20 cukup susuh bahkan ada kembaliannya boleh pindah ke jogja 100 bisa untuk 4 istri sisa kalau jakarta tidak boleh baik ketika ada seorang suami memberikan zakat kepada istrinya sementara di saat yang sama dia juga punya kewajiban untuk memberikan nafkah 100 ribu kepada istrinya otomatis pada saat dia memberikan zakat kepada istrinya kebutuhan istri menjadi tercukupi dari zakatnya sehingga sang istri tidak lagi minta nafkah kepada suaminya akhirnya apa ada sebagian zakat yang manfaatnya kembali kepada si muzaki orang yang wajib zakat yaitu suami dan ini berarti zakatnya tidak sah karena zakatnya kembali kepada dirinya sendiri sekarang ada orang yang bertanya bolehkah memberikan zakat kepada pembantu bolehkah memberikan zakat kepada pembantu apa jawabannya boleh atau tidak boleh boleh atau tidak tidak kenapa tidak karena pembantu wajib di nafkai pembantu wajib di nafkai itu karena sebab apa dari salah satu tiga hal ini pernikahan kepemilikan apakah pembantu itu dimiliki oleh majikan budak nanti jadinya bukan ya pembantu itu orang lain yang bekerja di tempat kita sama sebagaimana para karyawan misalnya anda punya perusahaan cuma dia punya tugas khusus sehingga dia bekerja di dalam rumah kita baik karena itu pada asalnya kita tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada pembantu sehingga bolehkah zakat itu diberikan ke pembantu boleh namun dengan syarat ini tidak boleh dijadikan sebagai pengurang gaji kamu tak kasih zakat sekian maka gajimu bulan ini saya potong sekian ya podong mawon gak boleh yang kayak gini gaji tetap harus dibayar utuh dan zakat boleh diserahkan kepadanya cuman yang jadi masalah begini kalau misalnya ada majikan yang membayarkan zakat fitrah pembantu itu boleh atau tidak boleh atau tidak boleh atau tidak kalau tadi tidak boleh memberikan zakat kepada pembantu sekarang boleh gak majikan memberikan membayarkan zakat fitrahnya pembantu tidak yang belakang jawab boleh ulama khilaf ya jadi membayarkan zakat fitrah itu tidak harus dari uang pribadi boleh dibayarkan oleh orang lain meskipun tidak ada hubungan kekerabatan misalnya saya membayarkan zakat fitrah orang yang membutuhkan tetangga saya dia gak bisa membayar zakat fitrah terus saya bayarkan zakat fitrahnya boleh boleh dan saya namun saya harus lapor dulu ke dia bapak saya belikan beras dan saya bayarkan sebagai zakat fitrah atas bapak senilai sekian agar dia punya niat agar dia punya niat makanya boleh saja majikan memberikan zakat fitrah atas nama pembantunya dengan syarat dia harus memberitahu pembantunya karena semacam ini tidak bisa otomatis dia orang lain harus dilaporkan terlebih dahulu nah ini manfaat besar ketika bapak ibu mengenal apa saja sebab diwajibkannya memberikan napkah kemudian berikutnya tentang masalah hukum napkah bagi istri inilah manusia yang paling utama yang harus dinapkai oleh seorang suami yang pertama adalah istri dalil wajibnya napkah untuk istri Allah sebutkan di beberapa ayat dalam Al-Quran diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala liyunfiq du saatin min saati wa mankudira alaihi riskuhu fal yunfiq mimma adahullah hendaknya suami yang punya kelapangan rizki menafkai istrinya sesuai dengan kelapangan rizkinya dan siapa yang disembitkan rizkinya oleh Allah fal yunfiq dia tetap punya kewajiban napkah namun kadarnya lebih kecil fal yunfiq mimma atahullah maka berikanlah napkah sesuai dengan harta yang diberikan oleh Allah kepadanya ayat ini ada di surat at-tolakka berarti sesuai namanya dia membahas seputar masalah perceraian dan perintah ini Allah tujukan kepada para suami yang telah menceraikan istrinya ketika seorang istri itu dicerai ketika seorang istri itu dicerai suami tetap punya kewajiban memberikan napkah kepada istrinya selama masa idat dan diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini hendaknya kalian memberikan napkah sesuai dengan kemampuan kalian yang penghasilannya besar dia bisa ngasih napkah besar yang penghasilannya kecil sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya jika istri yang dicerai suami punya kewajiban untuk memberikan napkah kepadanya apalagi istri yang masih dalam ikatan pernikahan karena itulah wajibnya memberikan napkah kepada istri itu diambil dari mabhum muafakoh terhadap ayat mabhum muafakoh itu seperti ini jika ini boleh apalagi yang atasnya atau jika ini dilarang apalagi yang lebih parah contoh Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita mengucapkan kata uf kepada orang tua janganlah kamu berkata uf dan jangan membentak kedua orang tua enggak enggak ada satupun ayat yang melarang kita untuk memukul orang tua terus apa hukum memukul orang tua pak ustaz kan enggak ada disini berarti saya tempeling orang tua boleh ya itulah yang disebut dengan mahum muafakoh ya kalau ngomong ah saja enggak boleh kemudian apa membentak enggak boleh apalagi lebih dari itu seperti memukul atau nempeling orang tua lebih parah lagi kemudian ayat yang lain firman Allah di surat al-Baqarah Allah berfirman wa'alal mauludilahu dan menjadi kewajiban pemilik anak yaitu suami Allah sebut al-mauludilahu pemilik anak karena anak itu dinisbahkan kepada suami sehingga apapun tanggung jawab anak menjadi beban suami tanggung jawab terhadap berlangsungnya kehidupan anak menjadi tanggung jawab suami wa'alal mauludilahu risquhuhunna wakiswatuhunna bil ma'ruf dan menjadi kewajiban pemilik anak yaitu suami memenuhi kebutuhan makan dan pakaian istrinya bil ma'ruf menurut ukuran yang patut bil ma'ruf itu kalau bahasa pikirnya sesuai murf sesuai murf itu berarti sesuai standar yang berlaku di masyarakat ayat ini sebenarnya sama dengan kasus di atas berbicara tentang masalah perceraian karena Allah menjelaskan apa tugas suami ketika dia telah menceraikan istrinya Allah katakan bagi para suami yaitu para pemilih anak dia punya kewajiban memberikan makanan dan pakaian kepada istrinya dengan cara sewajarnya makanya jamai terima kasih Allah begitu perceraian dijatuhkan apakah status suami masih bisa disebut suami dan status istri masih bisa disebut istri ataukah sudah tidak lagi suami istri ketika perceraian itu dijatuhkan apakah status suami istri sudah hilang ataukah mereka masih suami istri ya mereka masih suami istri jadi status suami istri itu tidak hilang hanya karena perceraian tapi status suami istri masih bertahan ketika perceraian dijatuhkan dan masa bertahannya itu selama masa idah begitu masa idah selesai maka mereka bukan lagi suami istri tapi selama masih direntang masa idah mereka masih suami istri karena itu ketika perceraian dijatuhkan apakah mereka masih boleh tinggal satu rumah masih boleh atau tidak ya apakah mereka masih boleh hidup dalam satu kamar masih boleh semuanya mereka masih boleh melihat aurot masing-masing mereka masih boleh hidup bersama mereka masih boleh tinggal satu rumah karena mereka masih suami istri meskipun sudah berserai dan batas maksimalnya sampai berakhirnya masa idah makanya disitulah kita menemukan rahasia kenapa Allah perintahkan si lelaki masih memberikan nafkah dan wanita masih boleh tinggal bersama suami yang telah menceraikannya karena mereka masih suami istri belum mantan suami dan belum mantan istri baru bisa disebut mantan suami dan mantan istri jika mereka sudah berpisah setelah selesai masa idah ada sebagian orang yang punya kesalahan ketika dia menceraikan istrinya istrinya langsung minggat ini keliru jangan minggat dulu begitu jatuh cerai mereka masih boleh berduaan di dalam kamar mereka masih boleh bersama karena mereka masih suami istri dan itulah hikmah dari syariat agar mereka ada keinginan untuk kembali rujuk makanya cerai dalam islam dikasih maksimal berapa kali yang ada rujuknya berapa kali dua tapi kalau sudah jatuh cerai tiga langsung pisah seketika baik kemudian dalil dari sunnah adalah sabda nabi s.a.w. dalam hadis rakyat muslim walahunna alaikum risquhunna wa giswatuhunna bil ma'ruf hak mereka yang menjadi tanggung jawab kalian adalah memberikan makan dan pakaian bil ma'ruf yang sewajarnya sesuai dengan kadar uraf sesuai dengan standar yang berlaku di masyarakat kemudian dalil dalai ijma kesepakatan ulama adalah pernyataan imnul mundir beliau mengatakan wa'ajma'u para ulama sepakat bahasanya para suami wajib menafkai istrinya jika istri itu sudah balek dan tidak nusyus tidak nusyus artinya tidak membangkang kepada suaminya disini kata imnul mundir ada batasan jika istri itu sudah balek berarti kalau istri itu belum balek apakah suami punya kewajiban memberi nafkah insyaallah nanti kita bahas kemudian jamaah di belakang Allah subhanahu wa ta'ala kapan istri wajib dinafkai nah ini tadi yang sempat kita singgung suami tidak punya kewajiban menafkai istrinya kecuali setelah tamgin min nafsihah istilah fikirnya itu istri sudah merelakan diri untuk melakukan hubungan dengan suaminya dan itu terjadi setelah terjadinya akad nikah yang yang sah sehingga seorang lelaki punya kewajiban untuk menafkai istrinya jika yang pertama sudah terjadi akad nikah yang sah dan yang kedua istrinya sudah merelakan dirinya untuk melakukan hubungan badan dengan suaminya jika dua unsur itu terjadi maka suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya terit jumur ulama dan ini adalah pendapat malikiyah dan hanabilah serta koul jadid imam syafi'i jadi batasan diatas ini adalah batasan yang diberikan oleh jumur ulama dan pendapat malikiyah pendapat hambali serta koul jadid koul jadid itu apa pendapat imam syafi'i setelah beliau pindah ke kota mesir karena imam syafi'i punya dua tempat belajar dan mengajar yang pertama di bagdad dan disitulah beliau bertemu dengan imam ahmad dan para ulama bagdad kemudian yang kedua di mesir dan disitu beliau ketemu dengan abu saur imam laiz bin sa'ad utaibah bin sa'id dan beberapa ulama madhab malikiyah di mesir ketika beliau berada di bagdad fatwa beliau kajian beliau itu direkam kalau direkam di masa silam gak pakai kayak gini ya dicatat oleh beberapa muridnya dan menjadi satu kitab yang mewakili representasi sebagai koul qodim namanya kitab al-hujah namun kitab ini hilang sehingga tidak bisa kita jumpai di zaman sekarang kemudian setelah pindah ke mesir beliau menjumpai beberapa hatis yang baru menemukan hasil izdiat yang baru hasil pertemuan beliau dengan para ulama mesir dan dari situlah imam syafi'i menyampaikan beberapa fatwanya dan dituangkan dalam kitab yang berjudul al-um makanya kitab al-um yang kita kenal itu adalah representasi dari koul jadidnya imam syafi'i dan di kitab al-um itulah kita bisa membaca imam syafi'i punya pandangan bahwasannya orang yang menghadiahkan bacaan al-quran kepada mayyid tidak sampai dan itu koul jadidnya imam syafi'i baik jadi menurut koul jadid imam syafi'i suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri jika sudah terjadi akad nikah dan yang kedua sudah istri sudah merelakan untuk melakukan hubungan hubungan badan karena itu tidak semata akad sehingga misalnya begini dan ini direncanakan oleh sebagian mahasiswa pak saya itu ingin tetap kuliah tapi ingin segera nikah bagaimana solusinya boleh gak saya akad nikah begitu selesai akad nikah langsung pergi ke masing-masing tempat melanjutkan studinya sendiri-sendiri sehingga tidak ada tidak ada kumpul terus apakah saya punya kewajiban untuk memberikan nafkah kalau menurut pendapat ini jika suami belum mendapatkan izin dari walinya atau mereka tidak pernah kumpul sehingga mereka hidup terpisah berdasarkan pendapat ini berarti suami belum punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya sehingga mahasiswa bisa menikah tapi bebas nafkah daripada pacaran LDR mengundang perbuatan zina barangkali mereka melakukan hal-hal yang negatif maka lebih baik dipercepat saja pernikahannya meskipun masih mahasiswa tapi itu gas nafkah kembali kepada orang tuanya sendiri-sendiri yang lelaki ditanggung sama orang tuanya yang wanita ditanggung sama orang tuanya dan itu terjadi ketika mereka masih dipisahkan selesai akad nikah sudah suami istri terus dipisahkan sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah SAW dengan Aisyah RA Aisyah RA menikah dengan Nabi SAW ketika Aisyah berusia 6 tahun ketika Aisyah berusia 6 tahun itu kalau di zaman kita kriminal seperti saya uji ya jangankan yang 6 tahun 12 tahun masih dianggap tindak kriminal sesuatu yang halal yang sah secara syari di negara kita dianggap kriminal dan baru kumpul dengan Rasulullah SAW ketika Aisyah berusia 9 tahun waktu dimatikan sehingga akad nikah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan Abu Bakar sebagai walinya Aisyah begitu selesai mereka berpisah Aisyah tidak tinggal bersama Rasulullah SAW dan selama itu yang memberi nafkah Aisyah adalah bapaknya yaitu Abu Bakar AS Rasulullah SAW belum memberikan nafkah kepada Aisyah dan kita tahu tidak mungkin Rasulullah SAW melanggar kewajiban jika itu sudah menjadi tanggung jawab Nabi SAW tentu beli akan kasih nafkah padahal ketika itu Rasulullah SAW tidak memberikan nafkah kepada Aisyah maka solusi semacam ini bisa ditiru oleh para mahasiswa yang sudah kadung kasmaran sudah terjerat dengan nikah atau terjerat dengan cinta lokal atau dengan kawannya selama orang tuanya sudah merestui mengizinkan sebaiknya pernikahan dipercepat tanpa harus menunggu selesainya skripsi karena skripsi itu bisa jadi lebih lama dibandingkan kuliahnya ini cerita orang lain bukan saya baik kemudian kewajiban nafkah menjadi gugur karena beberapa sebab menurut Syafi'ia kewajiban nafkah suami menjadi gugur karena sebab yang pertama istri nusyuz nusyuz itu artinya apa nashizun artinya sesuatu yang tinggi nashiz itu sesuatu yang tinggi jabalun nashiz bukit yang tinggi dan nusyuz itu bisa kembali kepada suami bisa juga kembali kepada istri karakter nusus bisa dimiliki suami bisa dimiliki oleh istri rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sulah dengan saudat karena ketika itu saudat sudah sangat tua dan rasulullah sallallahu sudah tidak tidak ada keinginan dengan saudat maka nabi sallallahu dalam al-quran disebut oleh Allah dalam kondisi ini suami melakukan musus jadi dia berpaling dari istrinya karena istrinya sudah buzul kemudian kata Allah boleh bagi mereka untuk melakukan sulah untuk melakukan kesepakatan bagaimana caranya agar tetap dalam ikatan pernikahan tidak perlu cerai namun hak suami tetap terpenuhi dan ketika itu saudah melakukan sulah jatah malamnya diberikan kepada siapa? Aisyah r.a kemudian nusus juga bisa berlaku bagi wanita nusus bagi wanita adalah ketika wanita itu bangkang kepada perintah suaminya suami menyuruh A tapi istri tidak mau melakukannya atau ngeyel atau bahkan berusaha untuk menjauh dari suaminya maka dalam posisi ini istri merasa jauh lebih tinggi dibandingkan suaminya makanya dia disebut istri yang nusus karena dia merasa lebih tinggi dibandingkan suaminya kemudian yang kedua ketika istri masih kecil belum layak untuk diajak berhubungan yang ketiga keluar rumah karena alasan ibadah yang tidak wajib seperti umroh atau iktikal tanpa izin suami yang keempat setelah talak bain bain kecuali jika dalam kondisi hamin talak bain itu apa talak bain itu apa talak yang tidak ada kesempatan untuk rujuk talak yang tidak ada kesempatan untuk rujuk dan talak bain itu ada dua yang pertama bain sumroh yang kedua bain kumroh bain sumroh adalah talak satu atau talak dua tapi sampai masa idah tidak rujuk sampai masa idah tidak rujuk begitu selesai masa idah maka mereka dipisahkan terjadilah talak bain sumroh ketika sudah bain maka suami tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya nah talak bain yang kedua adalah talak bain kubroh talak bain kubroh itu ketika talak tiga dijatuhkan ketika talak tiga dijatuhkan dia pernah menceraikan yang pertama tahun 2015 cerai yang kedua 2016 tahun 2017 dijatuhkan cerai satu lagi begitu sudah jatuh cerai maka mereka dipisahkan dan itulah talak bain kubroh di saat itu suami tidak punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri kecuali jika istri dalam kondisi hamil kecuali jika istri dalam kondisi hamil ada yang belum jelas insyaallah bisa dibahami ya walhamdulillah kita lanjutkan berikutnya tentang besar dan kadar nafkah disini kita sebutkan ada empat pendapat ulama mengenai kadar nafkah kapan seorang suami telah disebut dia menunaikan kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya yang pertama adalah acuannya cukup dan ini pendapat hanapiyah malikiyah sebagian syafi'iyah dan pendapat resmi dalam madhab hambali jadi pendapat resmi madhab itu ada dalam istilah pikir yang kedua acuannya adalah kadar tertentu dan ini muktamad dalam syafi'iyah muktamad itu pendapat yang menjadi sandaran dalam madhab syafi'iyah berapa kadarnya dua mud jika suami kaya satu mud jika suami miskin dan satu setengah mud jika suami pertengahan digiaskan dengan kapal jadi sehari suami ngasih istri suami ngasih ke istrinya dua mud itu kira-kira berapa kilo satu mud itu satu cakupan dua telapak tangan satu mud beras yang volumenya sekian itu kira-kira berapa kilo beratnya ada satu setengah kilo mungkin setengah kilo sehingga kalau sehari suami bisa ngasih beras sekilo kepada istrinya maka menurut pendapat ini sudah dianggap memenuhi kewajiban memberi napkah yang ketiga acuannya adalah kebiasaan orang yang kondisinya semisal suami semisal suami istri dan lingkungan tempat tinggalnya jadi kapan seorang suami telah dianggap memenuhi kewajiban nafkah kepada istrinya kembali kepada standar yang berlaku di masyarakat masing-masing kalau di Jakarta sehari minimal 100 ribu jadi ketika suami baru ngasih 75 ribu masih terhutang 25 ribu bisa ditagih di akhirat ini kalau istrinya tegaan ini pendapat malikiyah dan salah satu pendapat syafiyah kemudian yang keempat acuannya adalah menurut ketentuan qaldi dan ini pendapat sebagian syafiyah dan insyaallah pendapat yang lebih kuat dalam malikiyah adalah pendapat yang ketiga karena Allah mengatakan nafkah itu bil ma'ruf sesuai dengan ukuran yang berlaku menurut standar masyarakat sehingga beda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain dan juga beda-beda antara satu wanita dengan wanita yang lain dilihat dari latar belakangnya kalau dia anak orang kaya berarti nafkahnya seperti ukuran orang kaya kalau dia orang yang tidak mampu nafkahnya seperti ukuran orang yang tidak mampu cukup ini mau dicatat dicatat yang paling cepat adalah dengan dipoto baik kita tunggu untuk melakukan zoom sudah ngezoom kita lanjutkan ya ukurannya per kepala per jiwa atau per apalagi jadi ini kepada satu istri anak ya nanti nafkah anak sendiri yang dibahas nafkah untuk istri berikutnya mengenai status kaya miskin jumur ulama mengatakan bahwa jika suami istri adalah orang yang kaya maka nafkah istri adalah layaknya mengikuti orang yang kaya sedangkan jika suami istri itu miskin maka nafkah istri adalah layaknya nafkah orang yang miskin makanya puas pada ketika seorang lelaki melamar anak orang kaya karena standarnya harus disesuaikan bukan malah kebanggaan kalau istri saya anaknya orang kaya sejujurnya ini malah jadi beban kamu berarti kamu kalau ngasih nafkah ke dia harus sesuai dengan standar yang diberikan oleh orang tuanya mengikuti kaya miskin sesuai dengan latar belakang baik kemudian jika suami kaya sedangkan istri berasal dari keluarga yang miskin atau sebaliknya lalu tidak ada titik temu dalam masalah ukuran angka terjadilah sengita masalah nafkah ini kalau di negara kita mungkin tidak banyak meskipun kalau di negara kita sebenarnya lebih banyak masalah kecemburuan bukan masalah ukuran nafkah walhamdulillah para muslimah indonesia itu muslimah yang teriman luar biasa dikasih berapapun terima ya cuman yang jadi masalah adalah kecemburuan biasanya gini suami punya keluarga orang tuanya saudara-saudaranya istri juga punya keluarga orang tua dan saudara-saudaranya meskipun bisa jadi suami sudah memberikan kebutuhan kepada istrinya penuh tidak ada yang kurang sama sekali bahkan sisa-sisa istri bisa nabung arisan kanan arisan kiri tambah lagi apa misalnya punya tabungan pribadi celengan juga penuh tapi di saat suami memberikan hadiah kepada orang tua kadang ada istrinya tidak terima itu yang banyak ada istri yang bugat orang tua saya tidak dikasih orang tua kamu kan dikasih sama anak laki-laki dari orang tua bukan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada mertuanya baik kalau kemudian sengketa masalah ini memang jarang meskipun ada satu dua yang sempat mampir di email saya di konsultasi syariah ada yang mengugat masalah ukuran nafkahnya karena sang suami memberikan nafkah tidak hanya bagi istri juga kepada orang tuanya dan saudara-saudaranya coba kita lihat disini jika ada perbedaan kayak miskin antara suami istri lalu mereka berbeda pendapat dalam masalah acuan nafkah yang pertama yang jadi acuan adalah kemampuan ekonomi suami ini pendapat syafi'iyah jadi kalau pun suami miskin istri yang dulu kaya harus siap nekat jadi orang miskin standar hidupnya diturunkan yang kedua yang jadi tolak ukur adalah latar belakang ekonomi istri dan ini pendapat hanapiyah sehingga kalau suami yang miskin istrinya kaya maka dia harus ngotot bagaimana agar bisa memenuhi kebutuhan istri yang dari latar belakang keluarga yang kaya yang ketiga yang jadi acuan adalah kondisi ekonomi keduanya ini pendapat sebagian hanapiyah pendapat mu tamat di kalangan malikiyah dan pendapat hambali dan insyaallah pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat yang pertama apa dalilnya firman Allah tadi di surat at-talaq liunfiq zu sa'atin min sa'ati wa mangkudiru alaihi rizkuhu fal yunfiq mimma atahullah hendaknya masing-masing orang memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya dan siapa yang disembitkan rizkinya maka silahkan dia ngasih nafkah sesuai dengan rizki yang Allah berikan kepadanya contoh sahabat yang dia miskin tapi istrinya kaya ada yang bisa menemukan siapa beliau ibnu mas'ud ibnu mas'ud ibnu mas'ud itu menikah dengan seorang wanita namanya Zainab dan ibnu mas'ud itu orang yang miskin sementara Zainab berasal dari keluarga yang kaya sampai diceritakan dalam hadis Zainab itu mau memberikan zakat dari harta yang dia miliki kok bisa dia punya harta banyak ya mungkin pemberian dari bapaknya atau hasil dari warisan bapaknya intinya pokoknya Zainab mau memberikan zakat untuk hartanya kemudian ketika Zainab mau memberikan harta zakatnya dicegah oleh mas'ud kamu kasihkan saya saja saya kan membutuhkan tapi Zainab tidak setuju mas'ud istri ngasih zakat ke suami saya tidak mau sampai saya lapor dulu kepada Rasulullah s.a.w. datanglah Zainab ke rumah Nabi s.a.w. beliau ngetok pintu dan ditanya oleh Nabi man Zainab lalu Nabi s.a.w. bertanya ayu Zainab Zainab yang mana karena Zainab itu banyak imrahatu imrahatu abdillah istrinya Ibnu Mas'ud kemudian setelah terjadilah dialog tentang masalah zakat dan Nabi s.a.w. membenarkan permintaan Ibnu Mas'ud kemudian Zainab sang istri ini memberikan zakat kepada suaminya terjadi di depan kita tidak ada seperti itu walhamdulillah baik karena itu hadirnya Allah bisa saja berlaku seperti tadi dan bahkan sampai seorang istri memberikan zakat kepada suaminya karena istri tidak wajib menafkai suami istri tidak wajib menafkai suami makanya istri boleh memberikan zakat kepada suami kemudian terkait masalah bentuk real nafkah nafkah yang menjadi hak istri dan kewajiban suami itu mencakup kebutuhan pangan sandang dan tempat tinggal serta segala yang menjadi kebutuhan istri yang harus dipenuhi kebutuhan pangan dalam hal ini mengikuti kebiasaan dan budaya masing-masing negara jadi pangan sandang dan tempat tinggal nah untuk tempat tinggal apakah harus memiliki tidak harus pokoknya yang penting suami punya kewajiban menyediakan tempat tinggal untuk istrinya baik dengan cara kontraktor kontrak kanan kontrak kiri tidak masalah yang penting dia sediakan tempat tinggal untuk istrinya makanya bukan syarat nikah harus punya rumah tapi syarat nikah bagilah lagi saya sanggup menyediakan tempat untuk kamu meskipun sementara dipondok dulu kemudian berikutnya tentang pengobatan istri ini yang sempat jadi bikin geger jadi materi ini tidaknya kita sampaikan atau pernah kita sampaikan di beberapa forum sebelumnya di Jakarta dan di Jogja juga pernah tentang masalah pengobatan tapi seperti inilah pikir ketika saya membaca juga aneh ada pernyataan yang disampaikan dalam Khashiyah Matan Goya Wattakrib kitab Matan Goya Wattakrib itu Matan Abisuja itu kitab syafiyah yang menjadi kurikulum di pesantren Nahdiyin di Indonesia sehingga hampir semua pesantren Nahdiyin kitab ini pasti dipelajari Matan Abisuja atau Matan Goya Wattakrib disitu ada pernyataan tidak wajib bagi suami membelikan obat dan biaya dokter untuk pengobatan istrinya Tidak wajibnya suami membiayai pengobatan istrinya merupakan sepakat ulama Ini bukan pendapat safiyah semata tapi ijma ulama Nah terus pak kalau istri sakit gimana apakah dibiarkan sakit sampai mati ya bukan tetap diperjuangkan cuman begini jadi biaya pengobatan istri itu ditanggung oleh orang tua istri ditanggung oleh orang tua istri jika orang tua gak mampu ditanggung oleh saudara laki-laki istri bukan menjadi tanggung jawab suami meskipun andaikan suami itu memberikan semua biaya pengobatan istrinya masya Allah ini suami yang sangat soleh dia tidak hanya memberikan nafkah yang wajib sampai memberikan melebih dari sebatas nafkah yang wajib sampai kebutuhan pengobatan istri dibiayai oleh suaminya padahal itu diluar kewajibannya karena itu mohon dicadat pernyataan ini bukan anjuran bagi para suami agar tidak memberikan pengobatan kepada para istri yang sedang sakit bukan ya bedakan antara hukum dengan anjuran disini pernyatanya tidak berarti kalau dilakukan boleh gak sangat dianjurkan bukan berarti dilarang yang sesuai sunnah adalah suami tidak membelikan obat bagi istri yang sakit gak ada pernyataan itu yang kita bahas bahas ini biaya pengobatan itu bukan tanggung jawab suami tapi tanggung jawab keluarganya istri meskipun andai suami memberikannya maka ini dianjurkan beda dengan alat berdandan ini juga dibahas para ulama berpendapat bahwa menjadi hak istri dan kewajiban suami segala yang menjadi kebutuhan istri dalam berdandan seperti sisir minyak rambut sampo serta alat bahan pembersih badan istri jadi yang pengobatan malah gak wajib tapi yang dandan malah wajib makanya ada teori kalau sehat dibawa pulang kalau sakit dikembalikan kita menyadari yang namanya para ulama ketika membuat kesimpulan seperti ini mereka punya dalil dan bahkan kata majid hamawi ini adalah ijma ulama ini adalah sepakat ulama dan ijma termasuk bagian dari dalil apa dalil bahasanya ijma adalah dalil nabi s.a.w. bersabda la yajtami umati ala dolala umatku mustahil sepakat dalam kesesatan apalagi ulama makanya kalau itu sudah menjadi ijma ulama maka dia satu yang sangat kuat untuk bisa dijadikan sebagai dalil karena nabi s.a.w. menjamin umatnya tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan sehingga ketika ijma itu pasti benar dan kita perlu melihat bahasanya yang namanya sakit siapa yang bisa menyembuhkannya Allah Ta'ala manusia tidak bisa menyembuhkannya manusia hanya bisa mengobati dan obat itu tidak satu macam tapi beraneka makanya tidak jaminan orang yang sakit dan diobati dengan cara modern dia akan berpeluang lebih cepat sembuh dibandingkan orang yang sakit diobati pakai jamu mana yang lebih cepat sembuhnya Wallahu'ala masing-masing obat dan Allah subhanahu wa ta'ala bisa naruh kesembuhan di semua obat yang digunakan oleh manusia sesuai dengan yang digendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena itulah ketika ada orang yang punya perisi kamu kalau sakit di zaman ini pengobatan mahal nanti butuh biaya dokter yang mahal karena sekarang alatnya sudah pada canggih biayanya mahal agar kamu bisa memenuhi itu harus ikut asuransi akhirnya malah mengarah ke asuransi siapa yang jamin kalau dia berubat ke dokter akan lebih cepat sembuh dibandingkan ketika di rumah dia ke roan ada yang jamin tidak ada yang jamin karena manusia hanya bisa berusaha mengobati sementara kesembuhan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala karena itulah hadirinan makan Allah ketika orang sakit dia gak perlu khawatir sebagaimana pernyataan Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika beliau menjelaskan tentang siapakah dat yang dia sembah siapakah Allah kata Ibrahim wa'idha maritu fawwa yashfin rohku itu dat yang jika saya mengalami sakit maka dia yang menyembuhkan gak ada satupun yang bisa menyembuhkan dan ikrar ini juga disampaikan Al-Mabi Muhammad s.a.w. ketika beliau mendoakan orang yang sakit la shifa'a illa shifa'u dalam belian yang lain la shafia illa anta gak ada kesembuhan kecuali sembuhan darimu ya Allah dan tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau makanya kita semua dikasih kemudahan oleh Allah silahkan gunakan media pengobatan sesuai dengan kemampuan masing-masing manusia tidak perlu mengharapkan asuransi anda bisa menggunakan obat yang lain yang mungkin sesuai dengan kadar kemampuan kita wah saya gak mampu untuk ke rumah sakit A saya gak mampu ke rumah sakit B saya bisanya ke klinik C mungkin jauh lebih murah tapi mungkin fasilitasnya gak lengkap gak ada jaminan kalau ke rumah sakit A B lebih sembuh dibandingkan ke klinik C karena kesembuhan di tangan Allah kita hanya bisa berusaha untuk mengobati sakit yang kita alami dan salah satu diantara obat yang diberikan oleh Islam dan itu gratis gak usah bayar adalah rukyah rukyah pakai yang bayar gak Pak gak pakai orang bisa ngerukyah dirinya sendiri gak selama dia bisa baca Quran bisa baca doa dengan falsi semua orang bisa merukyah dirinya sendiri sehingga dengan cara semacam ini orang tidak akan terlalu bergantung dengan dunia medis terlalu bergantung dengan obat-obat yang mahal dia tawakal yang lebih besar kepada Allah daripada pengobatan karena yang menyinggukkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalaupun sang istri sakit suami gak mau mengobatkan gak mau membelikan obat dan seterusnya silahkan rukyah silahkan merukyah dirinya sendiri nanti para bapak-bapak perhatikan kalau sampai rumah kalau istrinya sudah mulai ngerukyah nah ini berarti butuh obat itu kode akan segera dibelikan obat selamat menikmati